Nah Pelatihan Perkooperasian yang digelar oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara Bekerjasama dengan Disprendakop dan UMKM Kota Tarakan Diikuti 75 orang pengurus dari 35 kooperasi di Kota Tarakan Ditemui di sela-sela kegiatan Kepala Disprendakop dan UMKM Provinsi Kaltara Hartono menjelaskan Materi yang akan diberikan kepada peserta berupa pemahaman Mengenai perkooperasian dan pembukuan Agar para peserta dapat memahami Mengenai pembuatan neraca Dan nanti akan membentuk kooperasi yang sehat Ya pelatihan kooperasi ini memang kita laksanakan Sudah kita anggarkan oleh dana-anggaran Dana alokasi khusus ya DAK tahun 2019 DAK non-fisik ya Kemudian pelatih ini diikuti sebanyak 75 orang Dan dilaksanakan mulai hari ini tanggal 16 sampai tanggal 18 Nah kemudian tujuan daripada pelatih ini adalah untuk Memberikan pemahaman mengenai perkooperasian Bekitu mengenai pembukuan dan lain sebagainya Intinya adalah nanti mereka juga paham mengenai membuat neraca Karena kalau mereka paham membuat neraca Berarti nantinya akan mengarah kepada kooperasi yang sehat Hartono berharap dengan adanya kegiatan pelatihan perkooperasian ini Agar nantinya para peserta bisa membuat percatatan administrasi Yang tepat dan benar Sehingga berdampak pada kemajuan kooperasi di kota Tarakan Yang akhirnya dapat mensejahterakan seluruh anggotanya Sementara itu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Atau PPTK Disprindakop dan UMKM Provinsi Kaltara Agus Widada mengungkapkan Pelatihan perkooperasian ini digelar di kota Tarakan Karena kota Tarakan memiliki tingkat ekonomi yang cukup bagus Maka dari itu kooperasi di kota Tarakan Perlu dibina dan diberikan pelatihan tentang perkooperasian Kita ketahui kota Tarakan memiliki tingkat ekonomi yang cukup bagus Sehingga perkooperasian yang ada di kota Tarakan ini Perlu diberikan binaan dan latihan Berupa pelatihan perkooperasian ini Dengan harapan setiap kooperasi Atau pengurus yang ada di sini Akan memiliki kemampuan di dalam melaksanakan tertib bukuan Sehingga setiap transaksi yang akan tercatat Nanti akan menjadikan tertib administrasi, tertib bukuan, kemudian tertib transaksi Sehingga ke depan akan menjadikan kooperasi yang sehat Sehingga ke depan lagi kooperasi yang sehat akan mempermudah Menjadi kooperasi yang lebih besar lagi kapasitasnya Agus Widada berharap Dengan digelarnya kegiatan pelatihan ini Seluruh kooperasi di kota Tarakan Akan memiliki kemampuan tertib perbukuan Sehingga setiap transaksi yang tercatat Akan menjadikan tertib administrasi Tertib perbukuan, tertib transaksi Sehingga ke depannya akan menciptakan kooperasi yang sehat Riko Aldianto, TVKU Siapa namanya dari kooperasi MAK? Mana? Siapa namanya dari kooperasi MAK? Mana? Nanti kita akan uji siapa...